Aplikasi ini legit sangat saya rekomendasikan, hanya dengan melakukan pendaftaran saja kita mendapatkan 5 dolar. Widrow bisa ke Paypal atau bisa ke cryptocurrency berupa Bitcoin. Saya sudah membuktikan sendiri, Widrow di tanggal 8 Februari 2022 masuk sebesar 0,00043646 Bitcoin, atau ini setara dengan 250 ribu rupiah. Untuk mendapatkan uang dari aplikasi ini kita tidak perlu menjalankan tugas apapun yang perlu kita lakukan, melakukan pendaftaran mendapatkan 5 dolar dan seterusnya hanya menghidupkan handphone atau menghidupkan laptop saja. Secara mendapatkan uang dari internet. Sebagai bentuk apresiasi kami kepada kalian yang sudah subscribe channel Andri Restari, kami memberikan giveaway secara rutin tiap bulannya. Februari 2022 ini kami memberikan giveaway sebanyak Rp2.100.000 untuk 42 orang pemenang. Masing-masing pemenang Rp50.000. Untuk mengikuti giveaway ini caranya mudah sekali, kalian tinggal klik search link yang ada di deskripsi, nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Selanjutnya tinggal klik use your email, masukkan nama, kemudian email, selanjutnya klik enter. Ada beberapa cara untuk mendapatkan tiket yang nantinya akan kita undi, yang pertama follow Instagram, kemudian join channel Telegram kami, kemudian kunjungi partner kami. Terakhir tinggal memasukkan nomor dana atau nomor kening, silahkan diikuti dengan atas nama siapa, kemudian klik submit. Giveaway ini akan kita undi dengan sistem yang sangat adil dan transparan. Pemenang tidak akan kita hubungi namun langsung di transfer ke nomor kening atau nomor dana yang kalian input di sini, tanpa ada syarat apapun lagi setelah mengikuti giveaway ini. Saya akan membahas 3 hal dalam video ini. Yang pertama cara melakukan pendaftaran dan cara mengaktifkan aplikasi Honeygain. Kemudian yang kedua cara melakukan withdraw di mana ada 3 pilihan, withdraw ke Paypal dan ke cryptocurrency berupa Bitcoin. Di mana 2 pilihan ini minimal withdraw-nya 20 dolar. Kemudian yang ketiga saya akan membahas cara koneksi Honeygain ke Jamtax. Di mana kalau akun Honeygain kita sudah dikoneksikan dengan Jamtax, maka tidak ada minimum withdraw. Kita tidak perlu menunggu 20 dolar untuk withdraw, tapi saldo secara otomatis akan masuk ke e-wallet kita tanpa batasan withdraw. Pertama kita akan membahas bagaimana cara melakukan pendaftaran dan mengaktifkan aplikasi Honeygain. Teman-teman kalau mau mendapatkan welcome join atau bonus pendaftaran, silakan gunakan link yang ada di deskripsi. Kalau kalian tidak menggunakan link rucukan, maka tidak akan mendapatkan 5 dolar. Dan itu pilihan, mau diambil atau tidak. Setelah klik link yang ada di deskripsi, nanti akan diarahkan ke halaman Honeygain seperti ini. Kita tinggal klik saja Go to Darkspore. Kemudian kita melakukan pendaftaran bisa dengan 3 cara, yaitu login menggunakan Facebook, login menggunakan Google, dan melakukan pendaftaran dengan input email dan membuat password. Kalian harus ingat-ingat mau menggunakan pendaftaran dengan cara apa. Kalau menggunakan email dan password kemudian sign up, maka nanti login di aplikasinya juga dengan input email dan input password. Tapi kalau menggunakan akun Facebook dan akun Google, maka nanti login di aplikasinya harus sama menggunakan login Facebook atau login Google. Disamakan saja. Tidak akan bisa ketika kalian login menggunakan Google. Kemudian nanti login di aplikasi Honeygainnya, memasukkan email dan memasukkan password Google atau password Gmail. Itu tidak akan berhasil. Setelah melakukan pendaftaran, jangan lupa kita harus aktifasi akun ini melalui email yang dikirim oleh Honeygain. Silahkan klik activate saja. Itu mudah sekali. Setelah akun kita betul-betul aktif, maka halaman awalnya seperti ini. Yang perlu kita lakukan adalah klik download app di sini. Silahkan teman-teman bisa memilih mau menggunakan laptop atau komputer, yaitu Windows, atau menggunakan Android, atau menggunakan Max, atau iOS, atau Linux. Silahkan pilih salah satu. Akan saya contohkan menggunakan Android. Caranya nanti sama saja, kita tinggal download versi Androidnya. Di sini sudah terdownload. Setelah itu tinggal diinstall saja di aplikasi Androidnya. Setelah berhasil install aplikasi Honeygain, kita buka saja aplikasinya. Tampilan seperti ini, kita klik disable battery optimization. Kemudian kita melakukan login di aplikasi Honeygain. Pastikan untuk login kita samakan waktu melakukan pendaftaran tadi yang pertama. Login menggunakan akun Google, Facebook, atau dengan input email dan password. Kita bisa mengikuti panduan dari Honeygain, atau di-skip saja juga boleh. Oke, cara kita mendapatkan uang dari aplikasi ini, yaitu dengan share bandwidth. Tentunya kalau yang kita share itu kuota internet dari provider, maka menurut saya itu tidak cucuk. Hasilnya akan maksimal jika kita menggunakan Wi-Fi. Karena Wi-Fi ya, kita lengganan sudah unlimited. Berapapun yang kita pakai itu tidak akan mempengaruhi tagiannya. Ya, hanya seperti ini saja, kita hanya membuka aplikasi dibiarkan saja tanpa harus tankpad di aplikasi ini. Yang penting jangan di-close, kita akan mendapatkan uang terus. Kita bisa perhatikan di sini ada animasi yang bergerak. Itu berarti aplikasi kita sedang berjalan dan menghasilkan uang untuk kita. Saya baru mengaktifkan aplikasi ini, itu satu hari yang lalu untuk di handphone yang ini, dan sudah mendapatkan 0,01 dolar. Saat ini saldo saya sudah ada 20,39 dolar. Mari kita lakukan withdraw untuk membuktikan aplikasi ini masih terbukti membayar atau tidak. Untuk melakukan withdraw caranya mudah sekali, kita tinggal klik saja request buyout. Ada tiga pilihan untuk melakukan withdraw ke Paypal, ke GMPT, kemudian Bitcoin. Masing-masing ada transaksi fee-nya, di Paypal ada 15% potongannya, kemudian kalau kita withdraw ke GMPT ini gratis. Tapi tentu saja kalau kita mau mencairkan ke rupiah, nanti diperlukan beberapa konversi untuk GMPT. Kemudian untuk Bitcoin, ini kita bisa langsung withdraw ke exchanger Indonesia. Kalau dilihat dari transaksi fee-nya, lebih baik kita withdraw di Bitcoin. Walaupun pilihan di GMPT ini gratis, tapi kita harus daftar di beberapa platform, kemudian konversi dari coin GMPT menuju ke paling dedak USDT, USDT ke BIDR. Saya lebih suka untuk withdraw di Bitcoin sebetulnya, kalau teman-teman mau withdraw ke Paypal itu mudah sekali, tinggal klik saja Paypal, kemudian continue. Namun saat ini saya akan mencoba withdraw di Bitcoin, kita klik Bitcoin. Alasan saya withdraw di Bitcoin, itu transaksi fee-nya itu rendah, hanya 7%, tentunya kalau 20 dolar ya lumayan juga. Kita akan coba melakukan withdraw ke Bitcoin, kita klik continue. Untuk alamat Bitcoin, saya menggunakan exchanger Indonesia yaitu Tokocrypto. Kalian yang menginginkan download dan daftar di Tokocrypto mudah sekali, saya sertakan juga linknya di deskripsi. Saya asumsikan kalian sudah mempunyai aplikasi Tokocrypto, kita tinggal buka saja, kemudian pergi ke menu dompet. Kita cari Bitcoin dulu, kita pilih storean, kemudian untuk jaringan pastikan ini Bitcoin, karena untuk dihanikin ini tidak ada keterangan harus pakai jaringan apa. Kalau kita menggunakan alamat dengan jaringan selain Bitcoin, tentunya nanti akan ditolak. Kita pilih Bitcoin, ini sudah sesuai, kemudian alamat ini kita copy. Alamat Bitcoin yang tadi kita dapat dari Tokocrypto, kita paste di sini. Selanjutnya kita confirm by out, keterangan di sini itu memerlukan waktu 5 hari kerja. Selanjutnya kita buka email masuk, di email yang digunakan untuk daftar di Honeygain dulu, ini ada verifikasi kode yang dikirim melalui email. Verifikasi kode dari Honeygain ini sudah terkirim, 20.20.46, kita copy saja. Kembali ke Honeygain, kemudian kita paste, submit kode. Di sini keterangannya, kita sudah berhasil melakukan withdraw dan dibutuhkan waktu sekitar 5 hari kerja agar uang kita ini masuk ke e-wallet kita. Di history payout, ini sudah ada keterangan bahwa kita melakukan request withdraw sebesar 20,39 dolar. Kita tunggu saja, ini membutuhkan waktu 5 hari kerja sesuai keterangannya, apakah lebih cepat atau memang betul-betul 5 hari kerja. Video akan saya lanjutkan, nanti kalau sudah landing atau sudah ada proses berikutnya dari Honeygain. Setelah menunggu kurang lebih 5 hari kerja, ini withdraw yang kita lakukan sudah masuk ke toko kripto saya. Ini kalau kita keruskan dengan nilai bitcoin sekarang setara dengan 250 ribu rupiah. Kita cek juga di akun toko kripto saya, ini betul-betul sudah masuk 0,0043646 bitcoin. Kita lihat di saldo, ini juga sudah ada. Nominalnya beda karena saya mempunyai sisa saldo bitcoin di akun toko kripto saya ini. Sampai di sini, aplikasi Honeygain real 100% terbukti membayar. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana cara mengkoneksikan Honeygain ke JamTax untuk mendapatkan ekstra income 20%. Sebelum kita mengkoneksikan akun Honeygain kita ke JamTax, saya akan menegaskan bahwa tindakan ini tidak perlu kalian lakukan jika mau withdraw ke Paypal atau withdraw ke cryptocurrency berupa bitcoin. Menurut saya pribadi, koneksi antara Honeygain ke JamTax itu lebih cocok bagi kalian yang sering main cryptocurrency. Kalau teman-teman tidak suka main cryptocurrency atau tidak mempunyai aset di cryptocurrency, di akun Metamax, atau di akun Transwallet, lebih baik tidak usah mengkoneksikan Honeygain di JamTax. Akan saya simulasikan dulu secara abstrak agar kalian tidak gegabah mengkoneksikan Honeygain ke JamTax dulu. Jika kalian mengkoneksikan Honeygain ke JamTax, maka withdraw-nya nanti akan secara otomatis masuk ke JamTax berupa JMPT. Itu koin kripto, bisa naik, bisa turun. Yang perlu kalian punya adalah satu akun Metamax, atau Transwallet juga bisa. Perutama, teman-teman harus install Metamax, pergi ke Chrome Web Store, kemudian install saja Metamax. Setelah diinstall, kalian perlu melakukan pendaftaran atau mengkoneksikan Metamax dengan Transwallet. Jika teman-teman mempunyai aset di Transwallet, tentunya lebih baik dikoneksikan Metamax ke Transwallet, agar tidak melakukan deposit lagi BNB untuk gas fee-nya. Setelah berhasil install Metamax, kita perlu merubah jaringan ke Binance Smart Chain. Default-nya Metamax itu jaringannya Ethereum, makanya kita perlu add network. Kemudian isikan network ini sesuai dengan panduan Binance Smart Chain, bisa lihat di media sosialnya Binance Smart Chain. Atau gambaran singkatnya, ini diisi seperti ini, tapi URL-nya ini biasanya sudah penuh dan diganti yang baru, kita bisa update di media sosialnya Binance Smart Chain. Misalnya, lihat saja di Twitter. Setelah berhasil ditambahkan jaringan Binance Smart Chain, kita aktifkan dengan checklist, maka kita sudah siap mengkoneksikan Honeygain ke JamTax. Selanjutnya, kita klik saja JamTax di sini, kita koneksikan Honeygain dengan JamTax. Kemudian, let's start. Di sini kita isi dengan alamat yang ada di Transwallet kita. Kita buka saja. Di sini ada alamat Metamax kita, tinggal copy, kemudian paste di sini. Setelah itu tinggal submit saja. Yaudah, berarti Honeygain kita sudah terkoneksi dengan JamTax. Dengan seperti itu, setiap penghasilan kita di Honeygain akan langsung masuk ke Metamax kita, tapi dalam bentuk GMPT. Saya tekankan lagi, untuk merubah GMPT menjadi rupiah, betul-betul masuk ke rekening kita, itu memerlukan banyak proses dan memerlukan biaya. Paling tidak, kalian harus deposit BNB ke Metamax. Minimal depositnya Rp60.000-Rp70.000. Tergantung, kurs BNB saat itu. Saya belum bisa memutuskan mau mengkoneksikan Honeygain dengan JamTax atau tidak, walaupun saya diiming-imingi ekstra income 20% dari penghasilan total kita. Tapi ya, begitu ribetnya untuk mengkonversi GMPT menjadi rupiah. Setelah hasil Honeygain nanti masuk ke Metamax, untuk merubah ke uang rupiah, betul-betul masuk ke Bank Indonesia, itu melalui beberapa tahap. Yang pertama, kalian harus mengkonversi GMPT menuju ke USDT misalnya atau BNB. Dan itu pasti memerlukan gas fee, kalian harus deposit dulu BNB. Kalau akun Metamax kalian itu 0, BNB-nya 0, maka ya sudah, GMPT kalian tidak bisa diambil. Karena memerlukan administrasi fee di BNB. Untuk mempunyai BNB di Metamax, kalian harus deposit. Depositnya pun tidak bisa langsung di Metamax. Kalian harus menggunakan exchanger Indonesia, misalnya Tokocrypto. Kita deposit di Tokocrypto menggunakan rupiah. Setelah berhasil deposit, baru dikonversi menjadi BNB. Setelah jadi BNB, baru ditransfer ke Metamax. Transfer dari Tokocrypto ke Metamax itu juga ada administrasinya. Untuk transfer BNB dari Tokocrypto ke Metamax itu minimalnya 0,01. Itu setara dengan sekitar 60 ribu atau 70 ribu tergantung nilai BNB terhadap rupiah. Nah, setelah akun kita ini terisi BNB, barulah kita bisa menjual GMPT hasil dari Honeygain ini menjadi BNB atau menjadi USDT. Untuk menjual koin GMPT, kita membutuhkan Pancake Swip. Kita masuk ke Pancake Swip, kemudian import GMPT. Ini kita understand. Kemudian dijual misalnya ke USDT. Untuk proses jual-beli ini juga memerlukan gas fee yang dipotong dari BNB. Ini juga modal lagi. Setelah koin GMPT berhasil dikonversi menjadi BNB atau USDT, maka kita perlu transfer ke Eksender Indonesia lagi untuk bisa withdraw ke rekening Bank Indonesia. Untuk transfer BNB atau USDT ke toko kripto itu juga ada gas fee-nya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga saja teman-teman sudah ada sedikit gambaran mau mengkoneksikan Honeygain ke JamTax atau tidak. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komentar di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.